Orang yang hidup dalam kasih jarang sekali ditolak doanya. Kenapa? Karena dia gak mungkin berdoa sesuatu yang mendukakan hati Allah. Dia gak mungkin mendoakan sesuatu yang melawan firman. Karena orang yang hidup dalam kasih, orang yang mengasihi Tuhan akan mengenal Tuhannya. Yalah sekali-kali to be fair lah. Untuk realistisnya, pasti doa kita itu masih ada yang dijawab tidak. Pasti, meskipun kita sudah hidup dalam kasih. Tapi, presentasinya itu gak imbang dengan yang didengarkan serta dikabulkan. Demikian pula yang belum dikabulkan, bukan berarti tidak dikabulkan. Tuhan hanya berkata, tunggu ya, tunggu sebentar. Itu hanya soal waktu ilahi aja atau kairosnya. Betapa luar biasanya perkenanan favor, advantage atau kelebihan orang yang hidup dalam kasih. Manfaat hidup dalam kasih itu gede sekali, besar sekali. Ternyata salah satu faedah terbesarnya adalah itu sangat membuat langgeng hubungan kita dengan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada, dia harus hidup di dalam kasih. Dia harus hidup di dalam kasihku dan kasihku di dalam dia. Jadi, kita tahu bahwa ternyata benefitnya yang terutama adalah hidup doa kita tidak terhalang.